Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, adek-adek para pembaca mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar Selamat datang kembali di channel Pakoding, rumah para programmer pemula Oke, pada video kali ini kita akan langsung masuk ke contoh program bagaimana cara menggunakan pointer Oke, saya harap sampai disini teman-teman masih semangat untuk belajar pemrograman Jadi ingat kembali jika semangatnya turun ingat kembali bahwa kompetensi pemrograman ini adalah salah satu kompetensi masa depan yang sangat dibutuhkan Jadi kalian tidak akan rugi ketika kalian belajar pemrograman sejak saat ini Oke, saya langsung masuk saja kalau begitu ke contoh programnya Jadi disini saya sudah membuat sebuah project project saya beri nama belajar pointer Oke, sekarang kita akan coba menggunakan mendeklarasikan apa istilahnya bagaimana menggunakan pointer bagaimana mendapatkan suatu alamat memory dari suatu variable Oke, saya eksekusi perlahan Oke, pertama saya coba mendeklarasikan sebuah variable saya beri saja namanya variable atau jangan terlalu panjang varbiasa agar kita lebih mudah mengingat atau mengetahui ini variable apa sih Oke, integer varbiasa saya isi dengan nilai 150 Oke Oke Kemudian saya coba secara perlahan ya saya coba debug disini kita lihat watchnya Oke Ya Jika ini kita eksekusi baris ke 7 kita eksekusi maka disini kita bisa lihat varbiasa ini sudah diisi dengan nilai 150 Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa sih alamat memory dari varbiasa ini Nah, sekarang kita coba tampilkan see out Bagaimana cara mendapatkan alamat memorinya ingat kembali nama variable nya dimana di depannya diawali dengan operator done ya varbiasa Oke nilai Ya Sekarang kita coba eksekusi ya ini kita langsung lihat saja hasilnya Oke Ternyata varbiasa ini alamat memorinya dimulai dari 0x61 f1c ya Oke f1c fe1c Oke Ya Atau kita bisa lihat disini Ya Oh, tunggu dulu ya Nah, sekarang sampai disini teman-teman sudah sudah tahu ya bagaimana caranya untuk mendapatkan untuk mengetahui alamat memori dari satu variabat Nah Sekarang kita ingin menyimpan alamat memori tersebut Ya kita ingin menyimpan alamat memori tersebut maka kita perlu mendeklaraskan variable pointer ya Bagaimana cara mendeklaraskan variable pointer ya tipe datanya apa kemudian operator bintang ya lalu kemudian diikuti dengan nama variable pointer yang kita inginkan kita sebut saja var pointer disini Oke Nah untuk bintang ini boleh terpisah seperti ini atau boleh melekat ke variablenya boleh silahkan pilih yang mana saja kita coba yang ini saja kita pakai yang ini saja untuk contoh program yang saya berikan Oke kita sudah meneklaraskan variable pointer Nah sekarang kita coba isi dengan alamat memori dari var biasa var var pointer sama dengan var biasa oke ya maka disini kita coba tampilkan juga ya isi dari var pointer sambil kita debug ya oke kita coba debug dulu kita lihat perlahan oh maaf ada yang oh maaf disini saya lupa menambahkan dan ya oke kita eksekusi kembali maaf maaf apa yang keliru oh kita belum stop ya kita eksekusi kembali iya nah sekarang di baris ke 7 bisa kita lihat disini kalau kita eksekusi baris ke 7 maka var biasa itu akan berisi nilai 150 lalu kemudian kita ketika kita isi eksekusi perintah baris ke 8 maka akan tampil alamat memori dari di bagian output ini ya lalu kemudian baris ke 10 dieksekusi maka alamat variable pointer itu sudah dideklarasikan berarti sudah ada alokasi memori yang alokasi memori yang telah disediakan kemudian ketika baris ke 11 dieksekusi maka variable pointer itu berisi alamat memori dari variable biasa disini alamat memori dari variable biasa tadi kan adalah 0x61 fm14 nah setelah perintah di baris ke 11 dieksekusi dimana disini kita tadi sudah mendeklarasikan variable pointer var pointer maka var pointer ini kita isi dengan alamat memori dari var biasa nah ingat untuk mendapatkan alamat memorinya maka kita isikan kita awali dengan operator dan maka alamat memori dari variable var biasa ini akan masuk tersimpan ke dalam variable pointer ini ya seperti itu nah apa yang terjadi kalau kita tidak mengikutkan dan ini maka var biasa itu akan dianggap sebagai variable biasa artinya yang akan ditugaskan masuk ke dalam var pointer ini adalah nilainya yaitu 150 tetapi tentu akan terjadi error kenapa karena var pointer adalah variable pointer bukan variable biasa seperti ini kita lihat apa pesan errornya kita lihat di pesan errornya invalid conversion from integer to integer disini jelas error karena var pointer ini adalah variable pointer yang kita deklarasikan sebagai variable pointer seperti ini jadi var pointer ini hanya dapat menyimpan alamat memori alamat memori dari variable yang lain oke lalu kemudian bagaimana kalau kita ingin mendapatkan nilai dari alamat memori yang tersimpan di var pointer ini caranya seperti ini atau kita eksekusi dulu supaya terlihat ini kita lihat sama cout dan var biasa kemudian disini cout var pointer dan var biasa itu kan alamat memori dari variable biasa dan variable pointer itu kan berisi alamat memori dari var biasa otomatis isinya sama yang ditambilkan sama oke saya exit sekarang kita ingin mendapatkan nilai dari var alamat memori yang tersimpan di dalam var pointer sekarang kita deklarasikan satu variable biasa kita beri nama saja nilai var biasa seperti ini kemudian kita disini gunakan variable pointer var pointer tapi ingat kita harus menambahkan tanda bintang di depannya ini menandakan bahwa yang akan kita simpan adalah nilai yang tersimpan di alamat memori yang tersimpan di dalam variable var pointer ini nilai yang tersimpan di alamat memori yang tersimpan di dalam var pointer ini itu akan masuk ke dalam variable nilai var biasa oke sekarang kita coba tampilkan disini disini kita tampilkan nilai var biasa ya kita coba debak juga oke kita run kembali oke kita eksekusi tadi ini sudah saya jelaskan sekarang ini juga sudah oke kita lihat var pointer itu berisi alamat memori dari var biasa yaitu 0x61fs10 kemudian disini di baris ke 14 kita mendeklarasikan variable nilai var biasa nah nilai var biasa ini itu berisi nilai 150 nilai 150 diambil dari alamat memori nilai yang diambil dari nilai yang tersimpan di dalam alamat memori yang tersimpan di dalam var pointer di var pointer alamat memori yang tersimpan adalah 0x 61 fe 1 0 yang dimana ini merupakan alamat memori dari var biasa artinya alamat memori ini pada alamat memori ini tersimpan nilai 150 artinya ketika kita menggunakan var pointer ini kita beri tanda bintang diikuti nama variable pointer ini berarti yang dimaksud adalah nilai yang tersimpan di alamat memori di dalam alamat memori yang tersimpan di variable ini bukan alamat memori yang tersimpan ini seperti itu jadi bukan ini yang ditugaskan masuk ke dalam nilai var biasa tetapi nilai 150 inilah yang ditugaskan masuk ke dalam nilai var biasa nilai 150 diambil dari mana diambil dari nilai dari alamat memori yang tersimpan di dalam variable var pointer sehingga disini nilai var biasa bernilai 150 kalau kita eksekusi maka seperti ini nilai var biasa ini itu berisi nilai 150 oke oh ya ada yang hampir lupa saya jelaskannya nah bagaimana kalau misalnya kita mengubah nilai kita ingin mengubah nilai var biasa ini melalui variable pointer nah caranya seperti ini ya jadi kita gunakan operator bintang di depan kemudian diikuti dengan nama variable pointer nya var pointer ya lalu kemudian kita gunakan operator penugasan ya misalnya kita ingin mengisi dengan nilai 50 ya maka kalau seperti ini ini artinya nilai 50 itu disimpan ke dalam alamat memori yang tersimpan di dalam variable pointer ini dimana alamat memori yang tersimpan di dalam variable pointer ini adalah alamat memori dari var biasa jadi secara logika ketika nilai 50 kita simpan ke alamat memori tersebut maka secara otomatis nilai var biasa itu akan berubah menjadi 50 ya buktinya seperti apa buktinya seperti ini kita coba ya var biasa ya kalau kita eksekusi maka nilainya menjadi 50 ya kan nilainya menjadi 50 ini oke nilainya menjadi 50 tapi bagaimana dengan nilai dari variable nilai var biasa nilai dari variable nilai var biasa itu tidak berubah dia tetap 150 ya nah tetap 150 kenapa karena variable nilai var biasa adalah sebuah variable biasa ya dia tidak menyimpan alamat memori melainkan dia menyimpan nilai sehingga ketika disini nilai 50 kita masukkan ke dalam alamat memori dari yang tersimpan di variable var pointer maka itu tidak mempengaruhi nilai yang tersimpan di variable nilai var biasa ini ya tetapi mempengaruhi nilai yang tersimpan di variable var biasa kenapa karena ingat variable var pointer tadi itu diisi dengan alamat memori dari var biasa oke jadi nilai 50 ini sekali lagi saya ingatkan itu tidak tersimpan di dalam variable var pointer tetapi dia tersimpan ke dalam alamat memori yang tersimpan di dalam var pointer ini ya kurang lebih seperti itu oke saya rasa itu yang bisa saya jelaskan terima kasih telah menyimak video penyesalan saya jika masih ada hal yang kurang dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati